Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani pekebun dimanapun berada salam sehat dan sejahtera selalu buat kita semua oke teman teman kali ini saya akan memberikan atau membedah dari manfaat mikofir ya jadi mungkin teman teman yang sudah mengenal dengan MVA mycorrhizia vesicula arbuscula ini adalah salah satu produknya teman teman ya jadi mungkin ada yang sudah menggunakan ya dengan mikofir jadi apa sih mikofir itu atau MVA kandungannya itu mycorrhizia vesicula arbuscula itu apa sih mungkin ada yang banyak pertanyaan seperti itu teman teman ya oke teman teman disini saya akan membaca dari produknya nah disini mycorrhizia itu mengandung dari atau kandungannya mycorrhizia ini itu ada 4 jenis mycorrhizia ya yang kita kenal teman teman ya yaitu adalah akouloposa ada gigaspora ada glomus dan juga entropospora teman teman ya dan ini ditambah kandungannya di dalam ini adalah vaser teman teman dan biasanya teman teman di pelatihan-pelatihan di edukasi-edukasi di di klat itu banyak yang menyampaikan teman teman ya banyak menyampaikan manfaat daripada mycorrhizia mycorrhizia itu adalah ini teman teman ya nah adalah makhluk hidup teman teman ya yang di dengan cara ilmu pertanian itu bisa menjadi sebuah produk dan disini mycorrhizia ini adalah penyubur tanaman teman teman ya pertanyaannya kenapa kok bisa gitu teman teman ya mungkin bagi yang sudah tahu ini tidak asing ya manfaat dari mycorrhizia ini akan tetapi bagi teman teman yang belum tahu ini sebetulnya banyak manfaatnya teman teman ya dengan adanya mycorrhizia itu manfaatnya banyak sekali teman teman ya oke kita langsung aja baca disini sesuai di produknya mycorrhizia adalah produk penyubur tanaman dalam kurang adalah bubuk yang khusus mengandung produk fungi mycorrhizia teman teman ya mycorrhizia arguskular yang meningkatkan kemampuan akar dalam penyerapan unsur hara dan air dan meningkatkan daya tahan tanaman jadi teman teman pada dasarnya mycorrhizia ini itu adalah membantu tanaman atau menyihatkan tanaman itu melalui akarnya teman teman ya dengan adanya aplikasi mycorrhizia di apa ya di skripsi ataupun di penelitian penelitian itu banyak sekali mycorrhizia ini diaplikasikan pada semua jenis tanaman teman teman ya dan hasilnya memang beda nyata teman teman beda nyata itu artinya adalah ada perbedaan ya yaitu adalah terutama adalah pada panjang akar teman teman yang diberikan dengan produk ini atau diberikan mycorrhizia dalam bentuk apapun itu jumlah akarnya akan lebih panjang teman teman ya silahkan teman teman dicari di literatur yang lain mungkin di media-media yang lain juga aplikasi mycorrhizia ini akarnya itu lebih tumbuh banyak ya lebih lebat lebih panjang teman teman ya sehingga karena peran daripada akar ini adalah untuk mencari air ya untuk mengangkut air untuk mencari nutrisi atau mengambil nutrisi sehingga dengan adanya akarnya yang banyak bahkan ada penelitian itu dimana ketika kemarau ya kalau akarnya ini sudah terinfeksi mycorrhizia ini dia akan mencari teman teman ya dimana ada air di sana di dalam tanah sana itu akan dikejar sama dia itu fungsi daripada aplikasi mycorrhizia ini teman teman sehingga ya ini hasilnya ketika kita aplikasikan ini manfaatnya teman teman ya ada meningkatkan pertumbuhan tanaman meningkatkan kedahanan tanaman terhadap serangan penyakit akar tanaman tanah maupun nematode akar meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur hara penting tentunya ya teman teman dan juga menghasilkan GPT dan pengaturan tumbuh agar tanaman itu tumbuh supur dan tidak mudah terhasil meningkatkan airasi dalam tanah memacu perkembangan mycorrhizia subprofit dan patogenik ini manfaatnya teman ya sekarang ini teman teman bagi yang belum tahu aplikasinya ini ada ini teman teman saya tidak promosi tetapi ini memang produk ini mudah didapatkan saya pun dapat ini teman 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 ya silahkan diketik aja mycorrhizia itu nanti harganya sudah tertera dan juga ongkirnya teman teman saya ini ongkirnya kena 70 ribu teman satu kilo ya tidak masalah teman teman ya karena ini memang ya produknya ini kalau kita ini teman teman dari Jakarta teman ya mycorrhizia teman teman ya nah ada pun aplikasi sebetulnya ya yang jelas dia harus di tanah teman teman ya tertanam ataupun disebarkan di sekeliling teman teman ya ini aplikasinya bisa di lubang tanah ada taburkan mycorrhizia sesuai kebutuhan ada tanam pipit tutuplah dengan tanah jadi intinya adalah ya bagusnya adalah ditanam teman teman ya ada pun dosisnya ini teman teman untuk cabai kentang untuk kopi ya untuk tanaman buah ada untuk tanaman sayuran dan lainnya ini teman teman ya jadi pada dasarnya bahkan untuk lepas sawit itu juga sangat tidak nyata yang diaplikasikan mycorrhizia dengan yang tidak itu teman teman termasuk ketika di pembibitan atau persemaian itu juga bagus diaplikasikan ini teman teman ya demikian teman teman untuk manfaat dari mycorrhizia yaitu disini adalah mikrofil ya silahkan teman teman kalau untuk mendapatkan silahkan disayar aja di searching di google itu banyak teman mikrofil gitu atau mycorrhizia jual yang jual gitu demikian teman teman susah lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati